Terima kasih Tips yang pertama adalah selalu dan selalu gunakan pernafasan melalui hidup Bahkan ketika kita berolahraga sekalipun Mengapa? Karena ketika kita bernafas melalui hidup Tubuh kita memproduksi NO atau nitrit okside Dimana nitrit okside ini adalah kunci dari stamina kita Ada kemungkinan performa Anda akan turun Namun ini hanya terjadi pada masa-masa awal pergantian atau transisi dari nafas mulut menjadi nafas hidup Namun hasil nyatanya Anda bisa rasakan ketika setelah habis berolahraga Energi Anda tetap tinggi Tips yang kedua adalah untuk pikiran yang lebih tenang Ketika kita stres kita cenderung untuk menarik nafas dalam dan banyak Dan ini memang melegahkan Ini mirip sekali ketika kita stres dan mencari makanan yang manis Ketika kita makannya kita juga merasa lega Namun kita tahu dalam jangka panjang kebiasaan ini sangat merugikan tubuh kita Kebiasaan kita menarik nafas panjang dan dalam ini ketika stres Mengakibatkan pola nafas kita berubah Yaitu kita bernafas dalam dan berat sepanjang hari Pola ini disebut hiperventilasi Lalu pola nafas yang bagaimana yang baiknya kita lakukan ketika kita dalam keadaan stres Pastikan selalu bernafas dengan hidung Mengapa? Karena ketika kita stres Amigdala yaitu pusat emosi yang berada di belakang rongga hidung Suhunya meningkat Pernafasan melalui hidung membuat rongga hidung menjadi lembab Sehingga itu menyebabkan amigdala suhunya menurun Hal ini tidak akan terjadi bila kita bernafas menggunakan pernafasan mulut Jadi berusahalah untuk bernafas kalem pelan ketika pikiran sedang kalem Ketika banyak pikiran denyutan otak bekerja cepat sekali Dan kita sulit mengendalikan denyutan otak itu Maka apa yang kita bisa kendalikan adalah nafas kita Karena otak dan nafas mempunyai hubungan yang sangat erat sekali Tips yang ketiga adalah untuk tidur yang lebih nyinyak Pastikan Anda tetap menutup mulut sepanjang tidur Dan mirip ke kanan atau ke kiri Tidak terletang ke atas Bila Anda merasa bahwa selama tidur mulut Anda terbuka Pastikan Anda menggunakan plaster micropor Plaster ini aman untuk kulit Anda karena hypoallergenic Cara menggunakannya adalah di minggu-minggu awal Gunakan plaster ini dengan menutup bibir secara vertikal Bila Anda sudah nyaman, Anda boleh mengubah dari vertikal menjadi horizontal Dimana plasternya menutup seluruh bagian bibir Anda Yang pertama, tidur Anda akan menjadi lebih nyinyak Dan norok Anda akan berkurang, bahkan hilang Bila Anda mempunyai jam yang bisa mengukur deep sleep Anda Anda bisa membuktikannya Yang kedua, bila Anda mempunyai masalah asma atau alergi Seperti bersin-bersin atau hidung melar di pagi hari Itu akan sangat-sangat berkurang Karena dengan mulut tertutup Bakteri tidak masuk dan berkembang di dalam mulut Anda Yang ketiga, karena bakteri tidak berkembang dalam mulut Maka flora mulut lebih terjaga Imbasnya aroma mulut lebih baik Dan satu lagi bonusnya Bahwa ketika kita bangun Tenggorokan kita tidak kering Dan yang keempat Adalah tubuh dan pikiran Anda menjadi lebih rileks Karena apa? Karena ketika kita bernafas dengan hidung Tubuh mengaktifkan saraf parasimpatik Dimana saraf ini akan membuat tubuh dalam mode istirahat Yang kelima, masih ingat dengan NO atau nitric oxide yang sempat saya jelaskan di awal Ternyata NO itu tidak hanya membuat stamina kita menjadi lebih mantap Tapi juga tidur kita menjadi lebih nyenyak Dan satu lagi, manfaat ini akan jauh lebih terasa Jika Anda juga berlatih teknik buteko Dimana teknik ini Mampu meningkatkan kadar oksigen Pada jaringan, otak, dan sel Anda Ya, itu adalah tips pola nafas Yang membuat energi kita menjadi lebih tinggi Pikiran kita menjadi lebih tenang Dan tidur kita menjadi lebih nyenyak Saya Gobind Vasdev Salam bahagia Terima kasih telah menonton!